Anda menyaksikan news update, kereta Bandara Soekarno-Hatta berhenti beroperasi mulai 12 April hingga 31 Mei 2020. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Widya Anggi dan Juru Kamera Berki Marindo dari Bandara Soekarno-Hatta. Widya Anggi, bagaimana pemberhentian sementara kereta Bandara hingga saat ini? Apakah sudah berjalan? Ya Rudy dan juga Pak Mirsa, sebelumnya kami menginformasikan bahwa hanya PT Angkasa Muradua Persero, khususnya yang melayani Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ini memastikan tetap beroperasi selama diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBBDKI Jakarta. Namun memang untuk PT Railing atau kereta Bandara di Bandar Udara Soekarno-Hatta ini rencananya akan melakukan penutupan operasi secara sementara dan penutupan ini rencananya akan dilakukan mulai 12 April hingga 31 Mei 2020 mendatang. Dan untuk penutupan ini juga berlaku pada PT Railing atau kereta Bandara di Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara dan memang sesuai dengan catatannya bahwasannya pada saat awal Maret atau pada saat dimulainya isu dari pandemi COVID-19 ini dari kereta Bandara Soekarno-Hatta sendiri dapat melayani sekitar 70 perjalanan namun memang menurun di awal April ini sekitar 4 perjalanan dan pada saat penutupan nanti akan dilakukan sterilisasi demi kenyamanan petugas dan juga penumpang. Rudy. Terima kasih Widya Anggi dan jurukamera Berki Marindo dari Bandara Soekarno-Hatta.